Hai habis rahmi saudari wa yasirli Amri wahlul upadatam milita Niyakohu yang saya hormati segenap pengurus insya Allah selalu dalamnya ada Sabian saya bangga kita kepada Allah s.w.t di tempatan sore hari ini kembali kita ditertemukan kembali kita diberi kesempatan, masih diberi kesempatan, sehat tentunya ya waktu luang selawat dan salam juga terlimpah curah pada nyunjungan kita nalui nama s.w.w. di akhir zaman yang insya Allah kita lalu diaku seperti biasa silahkan kita baca doa belajar dulu di lanjut lagi dengan suratul fatihahnya silahkan dibuka A'udzubillahiminasyaitanirrojim ada Ahmad A'udzubillahiminasyaitanirrojim 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 coba ada Ahmad lagi A'udzubillahiminasyaitanirrojim 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 Jadi satu lagi disitu yang perlu diperhatikan lagi ya Zal Huruf Zal Zal itu Masih kadang-kadang Sering berubah Itu di ta'awud Itu huruf Zal Zadidu'ad Coba deh Ahmad Zadidu'ad Jadi harus Terdengar Seperti Memang harus Seperti itu Suara yang dihasilkan Suara yang diseluarkan itu Itu salah satu Huruf hijaiyah Yang bermakrod Atau berasal dari Zal Bertemunya Ujung lidah Dengan Ujung Apa Ujung-ujung Ujung-ujung gigi Gigi seri atas Zal Huruf-hurufnya Kita mengulang dulu Ini ya Hari ini kita coba Mengulang lagi Beberapa Makorijul huruf Dan sifat huruf Jadi biar Tidak keteter Nanti ya Kalau sudah terlalu Jauh Sementara Makorijul hurufnya Masih Keteter Jadi PR-nya Tidak begitu Banyak Kita Sedikit-sedikit Aja Jadi huruf Zal Tadi Berasal Dari Mana Ade Ahmad Dari Ujung lidah Tafaru Tafaru kulisan Ujung gigi seri Yang bertemu dengan Ujung gigi seri atas Hurufnya ada tiga Yang bermakrut Yang sama Dengan huruf Zal Ya Zal Zal Apa lagi Zal 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 Jadi huruf Zal Berasal Dari Situ Dia Mempunyai Sifat Apa namanya Jaher Atau Terdengar Jelas Ya Sifatnya Terus Dia mempunyai Sifat Rohkowah Juga Mengalir Ya Az Iz Uz Coba Dek Sabian Az Iz Uz Ya Di ujung lidah Ya Dilenturkan Saja Az Is Uz Coba lagi Az Iz Uz Ya Gak boleh memantul juga ya Jangan Az Gak boleh Az Dialirkan Dialirkan aja Az Iz Uz Seperti itu Ya Jadi sifatnya Rohkowah Atau Mengalir Jaher Atau terdengar Atau terdengar Jelas Ya Coba deh Sabian Az Iz Uz Az Iz Uz Oke Ada Ahmad Az Iz Uz Jadi sifatnya Jadi sifatnya Yaitu Rohkowah Lunak Lemah Lembut Dan Mengalir Berjalan Tidak tertahan Artinya Rohkowah Pulang lagi ya Jadi biar lebih Mantap lagi Terus juga Dia mempunyai Sifat Istival Ya Secara bahasa Artinya Merendah Jadi Tidak terangkat Kayak huruf-huruf Yang menghasilkan Suara yang tebal Beda Dia Mengerendah Istival Sifatnya lagi Terus Dia juga Mempunyai sifat lagi Invitah Ya Invitah Apa deh Sabian Invitah Ya Jadi Invitah itu Terpisah Atau terbuka Ya Jadi antara Lidah Dengan langit-langit Itu Ada Jarak Jarak yang cukup Luas Ya Gitu Jadi terpisah Ad Ad Ya Lagi sifatnya Invitah Terus lagi Sifatnya Ismat Ismat Itu Tercegah Atau Tertahan Berat Ya Agak-agak Berat Melafalkan Apa Mengeluarkan Suara Gitu Atau dalam Pengucapan Az Iz Uz Tuh ya Kalau mau dicatat Boleh dicatat Ya Jadi diingat Jadi biar sedikit Tempel Gitu Itu dari Huruf Zal Ya Jadi di Ta'awuz Tadi Itu A'udzubillah Minash Shaitan Rajeem Coba lagi Ada Sabian Coba lagi Ada Ahmad A'udzubillah Minash Shaitan Nirojim Oke Niro Niro Itu ada Tasdid Ya Jadi Di Nirojim Nah Disitu Tasdid Yang Saya Katakan Tasdid Itu Menandakan Bahwa Huruf Tersebut Itu Double Ya Atau Dua Huruf Jadi Jangan Sampai Hilang Satu Huruf Jadi Merubah Makna Itu Termasuk Kesalahan Yang Berat Atau Yang Fatal Atau Dalam Bahasa Ilmu Sajwidnya Itu Lahan Jali Ya Jangan Sampai Merubah Makna Kesalahannya Kalau kesalahan Kesalahan Ringan Masih Gak Gak Merubah Makna Cuman Secara Ini Aja Dia Berubah Jadi Nir Nir Nya Itu Ditekan Auzubillah Hininash Shaitan Nir Wajib Kali Lagi Ya Sabian Auzubillah Iminash Shaitan Nir Wajib Oke Tadi Dita Awuz Itu Bisa Dipahami Insyaallah Bisa Bisa Diingat Tadi Disitu Ada Huruf Zal Jangan Sampai Lupa Soalnya Kalau Ngambil Enaknya Zal Itu Bisa Lalu Berubahnya Jadi Zai Karena Itu Yang Gampang Apalagi Kalau Bacanya Cepat Buru Buru Gitu Ya Jadi Jangan Sampai Merubah Huruf Dan Yang Ada Tasdit Ditekan 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 Itu Dua Huruf Yang Dibaca Ya Gitu Dilanjut Lagi Bismillahirrohmanirrohim Ada Ahmad Bismillahirrohmanirrohim Ingat 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 di Ingat di Ujungnya Di Hayim Ya Nah Disitu Rentan Sekali Rawan Sekali Hayim Itu berubah Jadi Hayim Karena Itu yang Gampang Itu yang Enak Dikeluarkan Ya Sementara Hurufnya H Bukan H Ya Itu Diingat Ya Catatan Lagi Di Bismillah Atau Basmalah H Huruf H Ya Coba Sabian Alhamdulillah Bismillah 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 Irrohman Irrohim Diulang Bismillah Irrohman Irrohim Nirrohim Bismillah Irrohman Irrohim Coba Bismillah Bismillah Irrohman Irrohman Nirrohim Disitu Ya H Ingat Lagi Huruf H Yang jadi PR Yang masih Belum Begitu Lancar Itu Huruf H Kita Hilang Dulu Kita Lihat Lagi H Itu Mempunyai Sifat Hamas Hamas Itu Apa Artinya D Ahmad Ada Ahmad Sifat Hamas Ada Jadi hames itu Keluarnya Atau berhembusnya Nafas Keluarnya nafas Ketika pengucapan huruf Terhadap Apa namanya Makrot Lemahnya tekanan terhadap makrot Jadi ha Angin Berhembusnya angin dari dalam Rongga mulut kita Itu hames namanya Itu sifat dari Huruf H Terus dia juga Mempunyai sifat Rohkowa Apa tadi rohkowa Mengalirnya suara Mengalirnya suara Jadi rohkowa Jadi rohkowa Itu namanya Mengalir suaranya Begitu dia disukunkan Atau dimatikan Itu gak terhenti Berhenti Enggak Tapi dia mengalir tetap Ya itu rohkowa namanya Mengalirnya Mengalirnya suara Mengalirnya suara Misalnya Ih Ih Itu tetap jalan Terus tadi Apa namanya Di bismillahirrohman Roh 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 Itu jalan Harus dialirkan Suaranya Gak boleh Roh Gak boleh Gak boleh begitu Karena dia sifatnya Seperti itu Memang Ya Jadi H itu Bersifat Hames Rohkowa Dan juga Masih ada lagi Sifat Istival Istival itu Terbukanya Rongga mulut Dengan Lidah Permukaan lidah Ya Terus Masih lagi Ada sifat Invitah Juga Sifat Sifatnya Invitah Terpisahnya Ini yang terpisah Terpisahnya Terbukanya Rongga mulut Kita Jadi Gak Posisi lidah Di bawah Menghampar Posisi Langit-langit Jauh Di atas Jadi terbuka Rongganya Invitah Tadi Istival Istival Juga Merendah Jadi itu Sifat-sifatnya Coba Adek Ahmad Fabian Ah Ih Uh Ah Ih Uh Ya Adek Ahmad Oh Ih Uh Ya Dihaluskan Ditipiskan Ditekan Rongga tenggorokan Rongga tenggorokan Yang bagian tengah Ah Ih Uh Coba Sekali lagi Ah Ih Uh Kurang Kurang ditekan Masih kurang ditekan Ah Ah Ih Uh Ah Ih Uh Coba deh Sabian Ah Ih Uh Iya Ah Ha Ih Ih Uh Uh Ah Ih Uh Uh Itu Uhunya Ketebalan Ah 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 Ih Uh Uh Ah Ah Ih Uh Uh Jadi H Hanya Kita kasih Tasdit Ya Disitu Jadi ditekan Dulu Baru Dilepas Ah Ah Coba Coba lagi Adek Sabian Ah Ah Ih Uh Uh Ingat ya Seperti itu Jadi gak boleh Dilepas Diroggarkan Ronggar tenggorokannya Karena dia Hurufnya Itu Hasilnya Suaranya harus Tipis Ya Bersiban Mempunyai Cifat Hamet Banyaknya Angin Yang keluar Ya Gitu Dan juga Rokowah Coba Adek Ahmad Ah 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 Eh Uh Uh Itu Masih Cenderung Tebal Ya Masih Cenderung Tebal Ah 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 sekali lagi aha ih ihuhu masih cenderung ke tebal besar ya belum dapet coba deh sabiang sekali lagi Ah ah ih uhu Aduh punya itu masih besar wu 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 Coba ah ih 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 uh ya begitu kira-kira Apa namanya Terlalu fatal sih enggak Cuman dia masih samar-samar Antara H dengan H Baik adik Sabian Mumpun adik Ahmad sama Jadi belum betul-betul Apa namanya Keluarnya huruf itu berasal dari Makhrumnya yang sebenarnya Masih geser sedikit Antara tengah Tengah dengan bawah Ya Jadi samar Antara H dengan H itu masih samar Ya adik Sabian ya Adik Ahmad Oke jadi perhatian Nanti coba dilatih lagi Lanjut lagi Kita ke Latihan ya Tadrib Latihan Al-Fatihah Masih beberapa huruf Masih Belum begitu Menguasai Makhrumnya Makhrumnya belum begitu Lanjut lagi ke Ayat yang kedua Soratul Fatihahnya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ada Ahmad Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekali lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sambil dilihat ya Huruf-hurufnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Disini H besarnya H besarnya Ada Ahmad ya Diperhatikan juga Ya jangan sampai Terseret lagi Samar lagi Alhamdulillahirrabbilalamin Coba Alhamdulillahirrabbilalamin Jadi diperhatikan ya Alham Hamnya tadi Ha yang tadi yang kita bahas Barusan yang kita bahas Terus Ha Alhamdulillahirrabbilalamin Seperti itu Ada Sabian Alhamdulillahirrabbilalamin Ada Sabian Masih kendala di Beratnya ya Suaranya seratnya keluar ya Terus dilanjut Itu tadi paham ya Yang dari Ya Ta'awud Terus Basmalah Alhamdulillah Itu kira-kira bisa ya Dengerti ya Keturangannya dimana Lemahnya dimana ya Hurufnya Makhorujulnya Ya Tadi Ya Tadi Zal Terus disini juga Ha Ha besar Ya Ha domir ya Disitu Di ayat yang kedua itu Ha domir Termasuk Selain Ha Tadi ya Harfun Jalala Pelafalan Kata Allah Itu dua harokat Jangan sampai kurang ya Atau kecepatan Alhamdulillah Lah Itu pada Dipanjangkan dua harokat Ya Maudulillah Muni Apa namanya Diri Katrong Itu juga sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Terus Selanjutnya Ar-Rahman Ir-Rahim Daya Ahmad Ar-Rahman Ir-Rahim Nah itu hampir ya Hampir bagus Haim Haimnya begitu Jadi jangan sampai Rahim Coba ada Sabian Ar-Rahman Daya kedua Kedua Ya Sama Ar-Rahman Ir-Rahim Ar-Rahman Ir-Rahim Itu Masih ya Ar-Rahman Ar-Rahman Ir-Rahim Ar-Rahman Ir-Rahim Ar-Rahman Dikurasi kurang Ditekan Ar-Rahman Ir-Rahim Sekali lagi Sekali lagi Ar-Rahman 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 Ir-Rahim Ar-Rahman Tadi ya 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 Lanjut lagi Ya Catatannya tadi H Terus H Besar juga Udah ada Tiga catatan ya Kado Mir ya Itu diingat dilatih lagi nanti ya. Itu yang terdengar masih belum begitu. Dilanjut lagi. Maliki yaumidin. Oke Ahmad. Maliki yaumidin. Mitnya ditekan lagi sedikit ya Ahmad ya. Maliki yaumidin. Coba. Maliki yaumidin. Yaunya disempurnakan monyongnya. Dih Ahmad. Karena disitu huruf apa namanya huruf lin. Ya-nya berharapak fatha dan waw mati. Ya. Jadi huruf lin ada ya ada waw. Itu huruf lin. Kalau ya sama waw mati sebelumnya huruf berharapak fatha. Itu dilunakan. Dilenturkan. Itu namanya sifatnya lin. Ya lunak atau lentur. Terus dal tadi ditekan. Ya tambah lagi tekannya. Maliki yaumidin. Maliki yaumidin. Coba ada Ahmad lagi. Sekali lagi. Maliki yaumidin. Ya. Ada ya Fabian. Maliki yaumidin. 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 Jadi disitu ada tasbid. Paham ya disitu? Huruf lin ya. Huruf lin itu ingat. Diingat. Dicatat. Di huruf lin itu ada ya dan waw. Dua huruf ya. Bila ya dan waw disukunkan atau dimatikan. Dan sebelumnya huruf berharapak fatha. Maka cara bacanya dilenturkan atau dilunakan. Tahu yang biasa disebut? Tipat lin. Ya. Paham ada Sabian? Paham. Ada Ahmad? Insya Allah bahas bosat. Paham ya. Diingat. Bila perlu dicatat. Biar lebih mantap lagi. Dilanjut lagi. Iyakana buduwa. Iyakana sta'in. Adek Ahmad. Iyakana buduwa. Iyakana sta'in. Sekali lagi. Iyakana buduwa. Iyakana sta'in. Jangan ta'in. Tapi ta'in. 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 Jadi jangan sampai. Ada lagi soalnya. Yang diseret begitu itu cuma satu. Tasqil. Di dalam Al-Quran itu ada namanya. Bacaan khusus. Atau huruf-huruf. Apa namanya. Horibah. 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 Lupa saya itu ya. Itu ada yang diseret begitu. Tapi kalau ini gak diseret. Ta'in. Ta'in. Tapi kalau huruf horibah. Huruf horibah itu ada. Tasqil namanya. Itu ada. Tapi satu-satunya. Gak ada yang lain. Jadi ini gak bisa diseret. Seperti huruf itu. Seperti yang tasqil tadi. Tapi ta. Tanya jelas. Iy. 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 Ain. Ain. Kasroh. Itu jelas. Ta'in. Jadi ta'in. Jangan digampangin. Jangan diseret. Jadi terdengar suaranya juga seperti samar. Itu ada khusus. Di dalam Al-Quran yang bacanya diseret begitu. Satu-satunya. Di surat Al-Kahfi ya. Bukan surat Al-Kahfi. Lupa. Senuh. Surat. Senuh. Kalau gak salah. Jadi disitu ada. Cuman kalau yang ini gak. Coba duang lagi. Iy. Kana. Budu. Iy. Kana. S-ta'in. Eh. Ta'in. Coba ta'in. Coba. Ta'in. Oke. Mantap. Ada Sabian. Maliki ya. Iya. Karena. Budu. Iya. Karena. Ta'in. Oke. Jadi. Iya. Itu ada ta'in. Sambil dilihat. Ada Sabian. Fokus ya. Sambil dilihat. Iya. Ada ta'in. Di situ ditekan. Terus setelahnya ada alif mati. Atau mat. Mat. Tobi'i namanya. Setelah ditekan. Dia dipanjangkan dua harokat. Iya. Iyakana. Iyakana. Itu ain mati. Itu dia punya. Apa namanya. Sifat. Bainiyah. Ya. Setengah mengalir. Ansara mengalir. Dengan terhenti. Iya. Bainiyah. Itu punya sifat. Bainiyah. Iyakana. Nah. Jadi. Ada. Sedikit dialirkan. Tapi. Nggak ngalir panjang. Kayak ha ya. Iya. Kana. Buduwa. Iya. Kanas. Ta'in. Kalau nas. Nas. Itu rohawah namanya. Dia dia apa namanya. Mengalir. Mengalir panjang. Ya. Nas. Tapi kalau ain. Antara rohawah dengan sidda. Ya. Mengalirnya dikit aja. Iy. Tapi harus terdengar. Harus terdengar mengalir. Iya. Kanak. 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 Abu dua. Iya. Kanas. Ta'in. Tapi kalau sin. Itu. Mengalirnya. Lebih. Lebih mengalir lagi. Atau lebih panjang durasi. Mengalirnya. Gitu. Boleh dicoba lagi. Ada. Sabian. Diperhatikan lagi. Masih sedikit. Kurang-kurang sedikit. Sudah bagus. Cuman kurang-kurang sedikit saja. Iya. Iya. Itu diteken. Iya. Di huruf ianya. Karena ada tasbid. Terus di ain tadi. Ain. Ain tadi. Jangan terlalu cepat. Iya. Tanah. Ya. Ijin nomor mandi. Oh. Ya. Jangan lama-lama ya. Jadi. Iya. Tadi begitu ya. Jadi ditekan. Terus dipanjangkan. Ada tadian ya. Dua harokat. Nah. Nah. Itu. Punya sifat bainiyah. Atau. Sifat. Mengalirnya. Cuman sedikit. Ya. Jadi antara. Sudah. Dengan. Rohkowa. Ta'in. Tadi ingat. Jangan sampai diseret. Harus. Nas ta'in. Nas ta'in. Gitu ya. Eh. Dilanjut lagi. Ke. Ayat yang berikutnya. Ayat ke-6. Ih. Dinaus. Firo. Tol. Musta'in. Coba deh sabihan. Ih. Hadidash. Hirata. Lamus. Ta'qib. Jadi. Ih. Ih. Itu. Rohkowahnya. Harus terdengar. Ya. Mengalir ya. Ih. Ya. Mengalir. Dinaus. Dinaus. Fode. Fode. Ya. Hurufnya. Apa namanya. Mempunyai sifat. Isti'la. Ya. Isti'la. Namanya. Ya. Sod. Jadi. Terangkatnya. Tangkal lidah. Ya. Huruf sod. Sama juga dengan huruf sin. Punya sifat hames. Sama juga dengan huruf. Huruf. Apa namanya. Ha tadi. Mengalir. Mengalir. Suaranya mengalir. Terus. Hames dan rohkowah. Ya. Jadi. Hamesnya anginnya. Hembusan angin yang keluar. Ya. Rohkowah itu mengalir. Jadi. Isti'la. Mengangkat. Mengangkatnya. Pangkal lidah kita. Ke atas. Langit-langit. Ya. Tuh. Soda. Terus. Lagi. Itu bako. Namanya. Ada juga sifat itu bako. Dia menempel. Menempelnya. Pangkal lidah. Kita yang terangkat. Menempel. Meratak. Ke langit-langit. Ya. Itu. Itu bako. Namanya. Apa namanya sifatnya. Ada sabian. Itu bako. Ya. Itu bako. Itu bako. Itu. Itu. Bukan ta. Itu bako. Ya. Jadi. Proses. Mengangkatnya. Atau menempelnya. Pangkal lidah kita. Ke langit-langit. Ya. Bagian dalam itu. Itu namanya itu bako. Ya. Itu. Jadi. Sifat buruk. Soda juga. Itu. Ada itu bako. Ada ismat juga. Ismat. Ya. Ismat itu agak-agak susah. Kurang lancar. Dalam. Mengeluarkan hurufnya. Jadi. Mengulas lagi. Kita ya. Sekarang. Kita coba. Mengulas lagi. Ulang lagi. Bahasan sebelumnya. Biar lebih. Atap lagi. Sebelum kita lanjut ke. Apa namanya. Bahasan selanjutnya. Pelajaran berikutnya. Coba lagi diulang. Ada. Sabian. Ihdinasiratol. Taqim. Ihdinasiratol. Mustaqim. Sekali lagi. Ihdinasiratol. Ihdinasiratol. Mustaqim. Jadi. Kalau saya. Tidak salah pendengaran. Ihdinasiratol. Sode itu beda dengan sin. Saya cenderungnya. Mendengar huruf. Sode dari adik Sabian tadi. Masih samar. Antara. Sin dengan. Sode. Jadi. Ihdinasiratol. Ihdinasiratol. Mustaqim. Mbak. Sekali lagi. Ihdinasiratol. Mustaqim. Sekali lagi. Ihdinasiratol. Mustaqim. Jadi. Ingat. Tadi hurufnya udah masuk nih. H ini. Juga. Perlu dilatih lagi ya. Ih. Ih. Ya. Terus. huruf Sode. Tode ya. Tuh. Perlu dilatih lagi. Ya. To. Coba to. To. Tio. Tio. Ato. A. Tio. Tio. Bukan. Coba dibaca. To. Tio. Tio. Ato. Tio. Tio. Ato. Tio. 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 Ato. Tio. 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 Toti tu auto Toti tu auto Toti tu auto Belum, belum dapet Toti tu auto Toti tu auto Toti, berat Suara yang dikeluarkan itu berat Jadi gak gampang Kalau ta, karena dia sifatnya ini istilah juga Tapi kalau ta itu istifal Enteng ya Gampang Jadi huruf po itu Tidak Terus kol-kolah Tepatnya Tidak Kol-kolah Terus isti'ala Isti'ala Atau terangkat Ya Iotobaka juga Menempel Pangkal lidah ke tenggorokan Menempel Ismat Nah, Ismat Dia pelapalannya juga memang agak berat Kurang lancar Kurang bisa Kurang-kurang ini Agak-agak berat aja Gitu Namanya Ismat Ya Nah, jadi To Gitu Jadi Coba sekali lagi To Ti Tu Ato To Ti Tu Ato Ade Ahmad Coba Tati Tu Ato To Bukan ta To Ti Tu Ato To Ti Tu Ato Coba Sekali lagi To Ti Tu Ato Nah, jadi Tadi Seperti saya jelaskan Keadek Fabian Sifatnya Tidak Tidak Yang pertama Jahar Jahar itu jelas Tidak Yang kedua Sifatnya itu Tidak Jadi kalau Disukunkan Dia langsung berhenti Nah Terus Ada kol-kolah Ya Sifatnya kol-kolah Terus Isti Isti'ala Terangkat Pangkalidah Terus Ismat Ismat Ya Terus Menempelnya Pangkalidah Ke langit-langit Jadi Untuk Sempurnanya Sebuah huruf Dalam Pelapalan Kita itu Harus terpenuhi Sifat-sifat Yang ada itu Kalau dia Melenceng Dari situ Berubah Berubah Apalagi Mas korigulnya Ya Berubah Nah itu Bisa Berubah Ke huruf Ta Seperti yang Ade Ahmad Tadi Ini huruf To Cenderung Berubahnya Ke huruf Ta Karena Ta Yang gampang Terhusus lagi Dia Di Kasro Dengan Di Doma Itu Pasti Terdengarnya Seperti huruf Ta Kalau dia Berubah Seperti huruf Ta Itu bisa Merubah Makna Ya Ya Sabian Ada Ahmad Kali lagi Ada Ahmad Po Ti Ti Bukan Ti Kalau Ti Itu Ta Ti Pasti Dibedain Terdengarnya Beda Ti Itu Ta Itu huruf Ta Tapi Ti 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 Itu Po Tu Itu Itu Po Bukan Tu Tu Kalau Tu Itu Ta Tu Tapi Itu Tapi Kalau Po Po Si Po Si Tu Apa Itu Udah Pol-polah Ya Coba Ade Ahmad Po Ti Tu Apa Jadi Disempurnakan Lagi Disitu Tadi Ade Ahmad Baca Itu Ih Dina Sirot Al Mustaqim Coba Ih Dina Sirot Al Mustaqim Di huruf Sod Itu Bukan Sa Atau Sha Tapi Sod Ih Dina Ih Dina Ih Dina Sirot Al Mustaqim Coba Dina Sirot Al Mustaqim Oke Itu Tambahan Lagi So D So Huruf So Huruf So D Itu Ingat Ini Kita Ulang Ingat Sifatnya Jadi Dilatih Lagi Biar Lebih Sempurna Salah Salah Duk Huruf So D Dia Sopi Su Al Coba Adek Sopi Su Al Sopi Su Al Sopi Su Al Oke Ada Sabian So Si Su Al Kali Lagi So Si Su Al Ya Oke Itu huruf Kode Disitu Perlu Ditambahkan Lagi Disempurnakan Lagi Terus Terus Po Ya Po Ya Kalau Po Sepertinya Kalau Teim Teimnya Sudah Masuk Ya Paling Sedikit Ajalah Kalau Itu Lebih Dilenturkan Lagi Lebih Diringankan Aja Ya Kalau Masrotnya Sudah Betul Diakki Gak Ketahu Kalau Diakku Ataupun Di Apa Gitu Diakku Agak Susah Sepertinya Paling Disitu Yang Sedikit Laku Disamakan Mau Kumu Aka Itu Tempatnya Sama Jadi Jangan Sampai Geser Ketika Dipindah Saharokat Ya Tetap Di Pangkal Lidah Ya Pangkal Lidah Di Apa Namanya Di Pangkal Lidah Terus Ketemu Dengan Langit Langit Atas Ya Tetap Disitu Mau Dia Di Katro Atau Mau Dia Di Fatsah Mau Dia Di Sukun Ataupun Mau Dia Di Doma Ya Tetap Disitu Jangan Sampai Berubah Biasanya Begini Begitu Bagus Begitu Jadi Berubah Huruf Kalau Itu Tapi Kalau Lidah Tuhan Jadi Disitu Huruf Ford Huruf Fo Ya Pop Sudah Lumayan Kalau Dia Kim Sudah Lumayan Tapi Gak Tahu Kalau Dihakunya Di Doma Ketika di rumah atau di pasrah Dilanjut lagi Coba deh Ahmad Kali lagi Ada sabian Syirat al-lazina'an amta'ala'im Si Tadi yang kita bahas tadi Tod hurufnya Jadi Si Si-ro 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 Ronya dipanjangkan dua harokat Si-ro Tadi seperti kita latih Si-ro Tol 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 Si-ro Tol Lazi Z Zal Yang di ujung lidah Ketemu dengan tangan Apa? Gigi seri Ujung gigi seri Si-ro Tol Lazi Na'an An An itu hamzah Atau alif An Am Am itu ain An Amta'ala'ihim Himnya itu besar Suaranya terdengar Lebih besar Karena dia huruf Ha Hadomir Ya Si-ro Tol Lazi Da'an Amta'ala'ihim Ada sabian Si-ro Tol Lazi Da'an Amta'ala'ihim Gha'ir Ma'udu Bi'ala'ihim Wa'la'al'ihim Wa'la'al'ihim Si-ro Da'al'la'ihim Amta'ala'ihim Ada'a'al'ihim Ada'ahman Si-si-ro Si-si-ro Tol Lazi Na'an Amta'ala'ihim Gha'ir Ma'udu Bi'ala'ihim Wa'la'ad Dha'al'ihim Wa'la'u Wa'la'u Itu ada Tasbir Di situ Wa'la'u 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 La'u Nya juga ada Tasbir Jadi Wa'la'u Wa'la'u Dha'u Wa'la'u Dha'u 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 Gha'ir Ma'udu Bi'ala'ihim Wa'la' Dha'u 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 Di sini juga sedikit perlu ditambahkan lagi ya. H besar tadi, alaihim. Nah itu masih belum dibaca besar ya. Seperti makrotnya, tidak pada makrotnya atau geser. Alaihim, itu belum ya. Masih kurang, perlu ditambahkan lagi. Mah, mah itu, itu rin, itu mempunyai sifat rokhwah juga. Mengalir ya. Apa deh Ahmad, sifat rokhwah? Mengalir. Nah, jadi begitu rin disukunkan atau dimatikan mahr, mahr, gitu ya. Mahdu. Nah, satu lagi huruf yang perlu dibenahi lagi, dibetulkan lagi dalam pelafalannya, dalam pengucapannya. Itu tambahan lagi di sini huruf dode. Do, di, du, ad. Satu lagi nih, ya. Coba, ada Ahmad. Do, di, du, ad. Do, di, du, ad. Ya. Do, di, du, ad. Sekali lagi. Do, di, du, ad. Nah, coba deh, Sabian. Do, di, du, ad. Nah, deh, Sabian nih, masih belum ada ya, Sabian. Do, di, du, ad. Do, di, du, ad. Nah, adik Ahmad sudah sedikit bagus, tapi masih perlu tambah lagi. Adik Tadiah, Sabian nih, belum. Pas di du-nya itu dal, terdengar huruf dal. Ya. Di-nya juga bi. Harusnya bi, bukan bi. Tapi bi, 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 ya. Karena efek dari menempelnya lidah kiri kanan dengan gigi geraham atas. Jadi suaranya itu memanjang. Ya, memanjang. Bi, bi, bukan di. Kalau di, kan satu titik aja dia. Di ujung lidah, huruf dal. Tapi ini bi, bi, itu memanjang. Jadi seluruh titik kiri kanan lidah kita itu menempel. Ya. Di ujung lidah, jadi sifatnya itu apa namanya, jahur, rohawah juga, isti'ala, iqtubah, ikhmat, dan istitolah. Istitolah namanya. Istitolah itu, istitolah itu suara yang memanjang. Jadi, elzi, elzi. Do, di, du, at. Coba, sekali lagi. Do, di, du, at. At. Jadi, gak memantul ya. Jangan sampai memantul. Adakah Sabian tadi terdengar sedikit-sedikit aja memantul. Mesti memantul. Coba, Adakah Sabian lagi. Do, di, du, at. Nah, memantul itu, Adakah Sabian. Huruf do, di, itu bukan kol-kolah. Gak ada sifat kol-kolahnya. Bo, di, du, at. Coba. Do, di, du, at. Do-nya sama di-nya masih huruf dal. Sangat ringan. Nah, dia Sabian melapalkannya. Jadi, terdengar. Ujung lidah aja. Ujung lidah itu ya. Jadi, kalau do, di, itu sisi kiri-kanan lidah yang menempel. Dengan gigi geraham atas. Jadi, obi, obi, obi. Coba ditempel sisi lidah kita, kiri-kanan. Terus, kita lepaskan suaranya. Begitu. Coba dilatih begitu ya, Adakah Sabian ya. Tempel lidahnya. Bi, obi. Baru dilepas. Bi, obi. Bo, di, to, di, du. Yang beda dengan. Da, di, di, du. Di, du. Di, di, du. Di, du. Di, du. Nah, itu beda. Ya. Oke, paham Adakah Sabian? Ada yang sangat? Ya, dilatih lagi ya. Jadi, di sini tadi. Di surat ulfatiahnya. Huruf dal, huruf ha, huruf ha. Terus huruf pod, terus huruf po, terus huruf pod, ya. Bob. Itu perlu dilatih lagi di rumah, dipraktekin lagi sendiri, diulang-ulang ya. Mudah-mudahan nanti semakin seringnya kita latihan, itu semakin lancur, semakin gampang bisa pelafalannya. Ya, ada yang Sabian ya, ada yang Ahmad ya. Jadi, untuk sore ini kita cukupkan dulu, ya, mengulas lagi beberapa huruf, ya, yang masih belum begitu lancar, ya. Ya, kita untuk di evaluasi, untuk kita di jauh di ini lagi, dilihat lagi. Dan mudah-mudahan nanti, kalau udah dikasih tahu, di huruf-huruf ini bisa dipraktekin, dipelajarin, diulang-ulang sendiri. Ya, ada yang Ahmad ya. Iya. Sampai jumpa, nanti kita sambung lagi, ya, di petun-petun kata, untuk sore ini kita cukupkan dulu, sampai di sini. Mohon maaf, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pas, ya. Allah kita menangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.